Bu Pungki, apakah Kompolnas sudah mendapatkan laporan terkait dugaan kakek Nuru tewas karena dianiaya oleh Oknum Brimob saat memulung? Ya, kami sedang mencoba untuk mendapatkan informasi-informasi dari Polda Sulsel. Akan tetapi dari berita-berita kami mendapatkan informasi bahwa ini ada dua versi. Versi pertama dugaan dari masyarakat bahwa kakek Nuru dianiaya oleh Oknum Brimob. Kemudian versi kedua itu dugaannya adalah kakek Nuru lari karena takut ketahuan aparat yang berjaga sehingga kemudian terjatuh. Jadi sudah ada kesaksian dari rekan almarhum kakek Nuru yang mengatakan bahwa ada kemudian aksi penganiayaan tersebut karena ia sendiri merupakan korban selamat dan sudah melaporkan kasusnya ke polisi. Ya, jadi ini kita belum tahu faktanya seperti apa tetapi ini ada dua versi. Terus kemudian juga tadi yang terkait dengan Pak Tojeng, Pak Mujahid Daeng Tojeng. Ini beliau menyampaikan bahwa beliau dianiaya dan sudah lapor. Nah, berarti memang ada dua laporan. Yang pertama laporan dari perusahaan, ada dugaan pencurian. Kemudian laporan yang kedua dari Pak Tojeng ada dugaan penganiayaan. Nah, kami sangat menyesalkan sampai ada yang meninggal dunia dalam hal ini kakek Nuru dan kemudian ada yang dianiaya dalam hal ini Pak Daeng Tojeng. Oleh karena itu memang propam perlu turun untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kasus ini. Apakah fakta-faktanya benar si Oknum ini melakukan upaya untuk menjaga keamanan atau perlebihan ya, kekerasan perlebihan yang dilakukan oleh di Oknum. Baik, mengenai hal ini Bu Bung Ki. Oke. Medcom.id A part of Media Group Network Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar bagi gimana ya ini? Demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Anak A ANK 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 Medcom.id, a part of Media Group News.